Tindak Indonesia U22 mengawali perjuangan di SEA Games 2017 untuk membawa pulang medali emas. Yang terakhir kali diraih 26 tahun lalu, tapatnya pada SEA Games 1991 di Manila. Dengan menghadapi Thailand di Stadion Sah Alam, Selangor, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2017. Pertandingan pertama di penyisihan grup basic games 2017 ini diprediksi berjalan menarik. Tidak hanya fans di tanah air atau supporter yang bakal menyaksikan langsung yang akan dibuat. Tegang dengan hasil pertandingan, beban pasti dirasakan kedua pelatih. Sebagai nakhoda tim, Luis Mila, pelatih tim Nas Indonesia U22, dan Warowat Sri Maka, pelatih. Tim Nas Thailand U22 jadi sosok yang paling bertanggung jawab dibalik kemenangan atau Kekalahan yang dialami tim asuhannya pada laga nanti. Cukup berat buat keduanya, karena laga ini dibalut gengsi tinggi. Belum cukup laga pertama selalu jadi yang tersulit buat para pemain. Kedua pelatih dipastikan tidak hanya membekali para pemain dari sisi teknis, melainkan juga faktor non-teknis seperti mental demi memiliki start mulus di SEA Games kali ini. Di sisi lain, baik Luis Mila maupun Warowat Sri Maka memiliki persamaan dan perbedaan yang melatar belakangi sentuhan-sentuhan mereka dalam membesut tim asuhan masing-masing. Seperti apa itu? Bola.com mencoba memberikan gambaran perihal kedua pelatih yang akan beradu. Strategi untuk mengantar tim asuhan memenangi pertandingan penuh gengsi ini perlu diketahui saat masih aktif bermain. Warowat memiliki catatan baik ketika bersuwa timnas Indonesia. Namun sebagai pelatih, rekor pertemuannya kalah melawan timnas Indonesia khususnya di bawah. Pelatih Luis Mila sejauh ini masih sama kuat setelah pertemuan Indonesia versus Thailand di Kualifikasi Piala AFCU 23 2018 Tanggal 23 Juli 2017 berujung dengan skor 0-0. Terima kasih telah menonton!